Seorang anak raja yang tumbuh dengan sempurna sebagai pria yang cerdas, cekatan dan pemberani. Semakin bertambahnya umur, dia menjadi pemuda yang tinggi, kekar dan tampan. Prestasinya sangat membanggakan bagi keluarga kerajaan. Dia juga handal dalam menguasai ilmu peperangan, baik strategi maupun penggunaan berbagai senjata dan alat peperangan. Sehingga namanya menjadi sangat termasyur bukan saja di kalangan pejabat dan keluarga kerajaan, namun juga di seluruh rakyat yang mengenalnya dengan nama Raja Mangali. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Ayahnya, Raja Rahat, sangat bangga mempunyai sosok anak yang sangat sempurna untuk meneruskan tahta kerajaannya tersebut. Kepercayaan dan harapan yang sangat besar pun ditaruh ke pundak Raja Mangali. Raja Mangali memenangkan banyak sekali pertarungan, hingga namanya juga ditakuti oleh pasukan lawan yang akan bertempur dengan Raja Mangali. Dengan hal ini, Raja Mangali menjadi sosok yang diidamkan dan didambahkan oleh penduduk dan kerajaan pada masa itu. Suatu ketika, pada pertempuran besar, Raja Mangali akhirnya gugur dalam pertempuran itu. Kemudian seorang utusan datang memberitakan hal itu kepada Raja Rahat. Namun Raja Rahat tidak percaya akan hal tersebut. Dia terus menunggu kedatangan putra yang dikasihnya itu. Hari demi hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Raja Mangali tidak kunjung pulang. Raja Rahat semakin tenggelam dalam kesedihan dan kebimbangan yang teramat dalam hingga tidak terkatakan. Hari demi hari, kondisi kesehatan dari Raja Rahat semakin lemah hingga dia jatuh sakit. Karena kecintaan rakyat kepada Raja Rahat membuat semua rakyat mengusahakan kesembuhan dari Raja Rahat. Seluruh tabib dari pelosok negeri datang dan berusaha menyembuhkannya. Namun tidak satu pun dapat menyembuhkannya. Karena tidak kunjung sembuh, maka seluruh tabib dan pejabat berkumpul untuk membicarakan kesehatan Sang Raja. Dalam pertemuan itu, diputuskan untuk membuat patung Raja Mangali kemudian dengan berbagai ritual dan ilmu, akhirnya membuat patung tersebut mampu bergerak. Melihat hal itu, Raja Rahat menjadi sangat gembira. Dalam seketika, sakitnya menjadi hilang dan kondisi kesehatannya pulih seketika. Patung tersebut terus berada di istana hingga akhir hayat Sang Raja. Pada saat pemakaman Raja Rahat, patung itu pun turut menari yang diiringi oleh Alunan Sodam atau Seruling Kastoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!